Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dilakukan oleh pihak RS Polri dan tentu saja saat ini kami masih menunggu terkait rilis bagaimana hasil dari identifikasi atau otopsi tersebut... ...dan juga apa yang pasti penyebab dari meninggalnya ketujuh jenazah yang memang ditemukan di Kali Bekasi kemarin dan juga bagaimana kronologinya. Kalau kami sempat mengobrol tadi bersama dengan beberapa pihak kepolisian memang mereka belum menyatakan secara pasti... ...dan juga belum mengkonfirmasi apa penyebab dari ditemukannya atau meninggalnya ketujuh jenazah yang mengapung di Kali Jati Asi Bekasi... ...yang ditemukan pada hari kemarin dan saat ini kami masih menunggu bagaimana nanti update untuk informasi hasil dari proses otopsi atau identifikasi. Karena diketahui hingga hari kemarin atau hingga malam tadi baru ada dua keluarga yang sudah melapor... ...dan juga sudah teridentifikasi dengan kedua jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri. Dan tadi juga kami sempat melihat ada beberapa keluarga para jenazah ini yang datang untuk melapor... ...namun saat ini mereka masih dalam proses laporan ke posko DVI atau posko antemortem dan juga postmortem... ...karena ini sangat diperlukan untuk proses identifikasi atau otopsi... ...di mana para keluarga korban yang merasa kehilangan ini mereka harus melaporkan atau mencantumkan identitas... ...seperti KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga harus melapor ke posko postmortem di mana ini dicocokkan terkait struktur tulang dan gigi. Apakah nanti cocok dari pihak keluarga dan juga jenazah yang dianggap atau diduga memang salah satu dari keluarga mereka. Dan kalau untuk informasi untuk terkait rilis atau statement dari pihak RS Polri dan juga dari kepolisian... ...dari dokter terkait dengan identifikasi jenazah yang memang belum teridentifikasi... ...ini kami tentu saja masih menunggu kemudian bagaimana penyebabnya, bagaimana kronologinya... ...dan tentu saja bagaimana latar belakang baik para jenazah yang sudah teridentifikasi atau jenazah yang belum teridentifikasi. Nanti kami akan update informasinya kembali. Kevin? Jen, kita akan menunggu update dari Anda terkait penemuan tujuh jasad di Kali Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Jen Cahyani melaporkan langsung dari RS Polri, Kramat Jati. Selamat kembali bertugas. Presiden Jokowi Dodo hari ini melakukan kunjungan kerja ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Salah satunya untuk meresmikan smelter tembaga dan juga pemurnian logam mulia... ...PT Aman Mineral Internasional TBK di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kita akan saksikan bersama Pemirsa. Kita tahu GDP ekonomi kita, 56 persen itu bertumpu pada konsumsi domestik. Ini yang harus dirubah. Oleh sebab itu, saya gembira pada pagi hari ini, sebagai pemilik kecadangan tembaga masuk dalam tujuh besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Sehingga tadi kembali GDP growth kita tidak tergantung pada konsumsi, tapi kita balikkan menjadi tergantung pada produksi. Bertumpu pada produksi, bukan bertumpu pada konsumsi. Dan kita juga ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada negara kita, Indonesia. Apapun, entah lembaran ketot, entah kabel, entah kuperfoil, semuanya yang bisa kita produksi di sini, itu akan kita lakukan. Bukan lagi kita mengekspor bahan mentah atau raw material. Dan, alhamdulillah, hari ini kita akan meresmikan semelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman. Dengan investasi 21 triliun rupiah, ini bukan uang yang kecil, investasi ini adalah investasi yang sangat besar, dan menggunakan teknologi double flash cyclone. untuk menghasilkan katodat tembaga sebagai produk utama. Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Aman ini mengolah 900 ribu ton konsentrat per tahun. Bayangkan kalau selamanya hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan. Nilai tambahnya tidak berada di kita. Nilai tambahnya berada di negara-negara lain yang memiliki semelter. Sehingga keberanian dan niat baik dari PT Aman saya sangat mengapresiasi sekali. Dan nanti di semelter baru aman di Sumbawa Barat ini akan memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton katodat tembaga, 18 ton kurang lebih emas, 55 ton perak dan 850 ribu ton asam sulfat by product. Saya berharap dengan pengoperasian semelter ini betul-betul bisa memberikan multiplier efek sebanyak-banyaknya. Baik bagi masyarakat yang membuka kesempatan lapangan kerja dan juga kita harapkan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa naik, di Sumbawa Barat juga bisa naik dan yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya adalah rakyat di NTP dan rakyat di seluruh tanah air Indonesia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semelter tembaga dan pemurnian logam mulia aman pagi hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penekanan tombol sirena dan penanda tanganan prasasti. Mohon berkenan mendampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN, Penjabat Gubernur NTB, Komisaris Utama, Presiden Komisaris, serta Pendiri Aman. Mohon izin, Bapak kami pandu untuk kita mundur. 3, 2, 1 Selanjutnya penanda tanganan prasasti. Pemirsa KPU Jakarta menggelar pengundian Ombar Urut, Cagup dan juga Jawagup pada malam ini. Informasinya usaha jidat tetaplah di Sindu Siang. Terima kasih Anda masih di Sindu Siang. Pemirsa pilot Susi Air Kapten Pilip terharu saat menghubungi istrinya usaha dibebaskan oleh KKB Papua. Sementara itu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan pembebasan dilakukan dengan negosiasi yang panjang dengan melibatkan banyak pihak. Kapten Pilip Malik Martens tak kuasa menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Dari wajahnya, pilot Susi Air ini menyimpan kerinduan yang mendalam terhadap keluarganya. Sementara itu pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak atas bebasnya Kapten Pilip Mark Martens dari penyandaraan kelompok kriminal bersenjata Papua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo, Pak Minhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Dame Kartens, dan seluruh pihak baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua. Kapten Pilip tiba pukul 22 lewat 40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Bandara Lanut Halim Perdana Pesuma, Jakarta. Susi Air ini turun dari pesawat, disambut dengan karpet merah, langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Pilip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pihaknya mengupayakan langkah soft approach untuk membebaskan Kapten Pilip. Misi-misi saya kan salah satunya untuk membebaskan Sandra dengan soft approach ya. Dan kita sudah lama sekali untuk bernegosiasi, kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI dengan Polri, kemudian juga Porkopinda yang ada di wilayah tersebut, toko agama, toko masyarakat, toko pemuda, dan Alhamdulillah kemarin pagi bisa diserahkan ke kita. Dan tadi malam, saya dengan Kapolri, dengan Menko Polhukam sudah, atas nama pemerintah, sudah menyerahkan kepada pemerintah New Zealand yang diterima oleh Duta Besar New Zealand yang ada di Indonesia. Kapten Pilip diterbangkan dari tim IKA dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kapten Pilip menyatakan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membebaskannya. Pembaan yang terdekat, kemudian lalu saya sudah keluar dari pembuatan. Saya senang sekali, saya sudah bisa setengah pulang. Kalau ada ke sini lagi, terima kasih semua orang yang bantu Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI-Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Tim Liputan Ayews melaporkan. Pemirsa KPU Jakarta akan menggelar pengundian nomor urut Cagup dan juga Cagup Jakarta pada malam nanti. KPU Jakarta menyebut mekanisme pengundian sama seperti saat Pilpres 2024 yakni dengan undian. Tiap paslon melakukan undian dua kali untuk urutan pengambilan dan juga nomor urut Pilkada. Tiap paslon lalu akan menggunakan nomor yang keluar selama masa kampanye. Guna menghindari kepadatan, KPU Jakarta membatasi jumlah maksimal pendukung setiap Cagup dan juga Cagup yang hadir saat pengundian nomor urut yaitu 60 orang. Sebelum pemirsa KPU Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jakarta yang akan bertarung di Pilkada 2024. Dua paslon diusung partai dan satu paslon dari jalur independen. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramonorano, dan Dharmakun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Ranung, Rekasuswono, dan Dharmakun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan empat pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024. Kempatnya yaitu pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Ahmad Syaiku Ilham Habibi, Acep Dadang Gita, dan juga JJ Ronald Surapraja. Melalui rapat plenur tertutup, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan empat paslon akan mengikuti kontestasi Pilgub Jabar 2024. Keempat paslon tersebut diantaranya Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Ahmad Syaiku, Ilham Habibi, Acep Dadang Gita, dan JJ Ronald Surapraja. Para paslon ini dinyatakan lolos verifikasi data administrasi dan tes kesehatan sehingga dapat berkontestasi di Pilkada Jawa Barat. 14.30 tadi melakukan rapat plenur tertutup terkait dengan empat paslon dan ditetapkan empat paslonnya memenuhi syarat semuanya. Karena pada jedata kemarin, di tanggal 14 sampai 18 ini kan kita membuka tanggapan masyarakat ya, tanggal 15 sampai 18 kita membuka tanggapan masyarakat dan tidak ada untuk tempat ini nihil. Setelah kami selesaikan administratif, akan kami mengumumkan di laman KPU Jabar dan masyarakat dan untuk persiapan pengundian nomor urut, hari ini kami akan dapat koordinasi di kantor, di samping juga untuk persiapan-persiapan kampanye dan laporan kampanye. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, KPU kemudian akan melakukan pengundian nomor urut yang akan dilakukan pada Senin 23 September 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews melaporkan. Di Pilgub, Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa, Henrar Prihadi dan juga Ahmad Lutfi Taj Yassin Muaymin menyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada pada tahun ini. Usai penetapan, KPU juga akan melakukan pengundian nomor urut paslon pada malam ini. KPU Jawa Tengah resmi menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berlaga di Pilgub, Jawa Tengah 2024. Keduanya adalah pasangan Andika Perkasa dengan Henrar Prihadi dan Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin Maimun. Kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung di pilkada tahun ini. Salinan keputusan KPU ini kemudian diserahkan kepada perwakilan masing-masing paslon. Kami melaksanakan paslina untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh pesanatan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara. Dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama, Bapak Andika Perkasa dan Henrar Prihadi dan juga untuk pendaftar kedua, Bapak Ahmad Putih dan Bapak Taj Yassin serta kepada bawah seluruh provinsi Jawa Tengah. Usai penetapan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar di halaman kantor KPU Jawa Tengah Senin malam. Sebelum pengundian nomor urut, KPU juga menggelar kampanye damai dimulai dari depan kantor KPU menuju sejumlah jalan protokol di kota Semarang Senin pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINews melaporkan. Pemirsa KPU Jawa Timur menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim untuk bertarung di Pilkada Jatim 2024. Ketiga pasangan calon ini ditetapkan setelah pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap. KPU Jawa Timur telah selesai menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon di Pilkada Jatim 2024 minggu siang. Hadir dalam rapat pleno tersebut perwakilan dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim. Dari hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan, syarat calon, serta tes kesehatan, tiga paslon yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat dan diterima. Berkas alinan penetapan pasangan calon ini langsung diserahkan KPU Jatim pada perwakilan pasangan calon. Menurut Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaivi sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, telah dilakukan proses verifikasi berkas dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon maupun persyaratan lainnya. Dengan penetapan ini, Pilkada Jawa Timur 2024 secara resmi akan diikuti tiga pasangan calon. Untuk kami melakukan penetapan pasangan calon dan dari proses sebelumnya, dari perwakilan administrasi maupun beberapa perwakilan uang, tiga pasangan calon yang sebelumnya sudah mendaftar di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin, untuk kami nyatakan di terima dan sudah lengkap dan sudah bisa kami tetapkan sebagai tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yang sudah ditetapkan, akan mengikuti pengundian nomor urut yang akan digelar pada Senin 23 September 2024. Diketahui tiga pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilkub Jatim, diantaranya pasangan Petahana, Kofifah Indar Parawangsa, dan Emil Dardak, kemudian pasangan Triris Maharini dan Zahro Azhar Asumpah, serta pasangan Luluk Nur Hamidah dan Luluk Manul Hakim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan. Sementara itu, KPU Sumatera Utara juga telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada Pilkara 2024. Pasangan Edy Ramahyadi Hasan dan Bobi Surya resmi menjadi Cagup dan juga Cagup Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara melakukan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Penetapan pasangan calon dari sebelumnya bakal calon ini dilakukan KPU Sumatera Utara melalui sidang pleno tertutup yang berlangsung pada hari Minggu, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan diikuti oleh dua pasang calon. Dengan pasangan Edy Ramahyadi Hasan Basri Sagala dan Muhammad Bobi Afif Nasution Surya resmi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Bobi Surya sendiri diusung oleh 10 partai politik. Sembilan diantaranya pemilik kursi di DPRD Sumatera Utara hasil pemilu 2024 dengan total jumlah 74 kursi DPRD Sumatera Utara. Sementara itu pasangan Edy Ramahyadi Hasan diusung oleh 6 partai politik dengan total 27 kursi DPRD Sumatera Utara. Usai penetapan calon gubernur dan wakil gubernur KPU Sumatera Utara akan melakukan pengundian nomor urut untuk kedua pasangan calon pada Senin besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Sumatera Utara, Saif Ilham Ainyus Moporkar. Pemirsa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Rituan Kamil Suswono disambut meriah oleh ribuan kader partai Golkar saat menghadiri apel pemenangan. RK juga berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan untuk selalu menciptakan kampanye yang positif dengan tidak menjelekan paslon lainnya. Ribuan kader partai Golkar menyambut antusias kehadiran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Rituan Kamil Suswono saat menghadiri apel pemenangan di kantor DPD partai Golkar Menteng, Jakarta Pusat. Pasangan Rito turut didampingi ketua tim pemenangan Ahmad Riza Patria, perwakilan partai koalisi Kim Plus, serta seluruh anggota fraksi partai Golkar DKI Jakarta. Di setelah acara, mantan gubernur Jawa Barat ini juga menyampaikan kepada para kader untuk tidak saling menjatuhkan dan selalu membawa norma kebaikan dalam mensosialisasikan program. Tadi saya pesan selalu sama, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan kampanyenya, tidak boleh ada kampanye menjelekan pasangan lain, kita harus kampanye kreatif, yang gembira, dan tidak boleh ada money politik. Kita selalu mengelorakan bagaimana kampanye yang betul-betul positif bagi beliau dan tidak memojokkan satu sisi dari paslon lain, itu satu hal yang penting yang kita garisbawahi dalam kampanye ini. Pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 15 partai gabungan dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini, siap berkontestasi dengan keyakinan menang dalam satu putaran. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Ilham Jarkasi, AINews melaporkan. Pemirsa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri akan menemui Prabowo setelah pulang dari luar negeri. Terkait kemungkinan PDI bergabung di pemerintahan, Puan Maharani mengatakan, mungkin saja. Meningkatkan kapasitas para tim pemenangan dalam Pilkada Serentak November mendatang, PDI Perjuangan memberikan materi dan pelatihan kepada tim pemenangan Pilkada 2024. Selain menumuskan pemenangan Pilkada, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, juga membahas mengenai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekaraputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ibu Mika saat ini masih berada di Rusia dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan. Nah setelah dari sana tentu saja akan dicari momen yang tempat jadi kedua pemimpin untuk dapat berdialog dan bertemu. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menanggapi terkait kabar rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekaraputri sebagai sinyal PDIP masuk kabinet. Puan menilai jika hal tersebut dapat saja terjadi. Namun Puan tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepastian PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Sebelumnya, kabar rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah santer terdengar. Pertemuan tersebut rencananya akan dilangsungkan sebelum pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan integritas seluruh anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo telah menyelesaikan pengisian laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Para anggota Dewan terpilih ini telah mendaftarkannya di situs resmi Komisi Pemberatasan Korupsi. Partai Perindo telah membuktikan diri sebagai partai yang memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan integritas. Para anggota legislatif terpilihnya telah mendaftarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberatasan Korupsi. Dari total 381 anggota Dewan terpilih 281 diantaranya merupakan anggota baru dan sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Semangat anti korupsi inilah yang sebenarnya kita ingin wujudkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap Partai Perindo itu terus meningkat dan insya Allah kita bisa jadi partai yang amanah. Nah, pada saat proses pelaporan itu kita melakukan berbagai macam pendampingan terhadap anggota legislatif kita. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi partai yang bersih, transparan, dan berintegritas untuk mensejahterakan masyarakat. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober menantang. Informasinya usah jeda. Tetaplah Sindo Siang. Kembali di Sindo Siang. Pemirsa TNI Angkatan Udara kembali melakukan rangkaian uji coba Bandara Ibu Kota Nusantara atau IKN sekaligus pengambilan data-data lapangan untuk kepentingan penerbangan. Rangkaian uji coba Bandara Ibu Kota Nusantara oleh TNI Angkatan Udara menggunakan tiga pesawat yaitu CASA-212, CN-295, dan Hercules C-130. Uji coba juga meliputi survei pengecekan air site Bandara IKN diikuti pengambilan data-data di lapangan. Bandara VVIP IKN memiliki dimensi runway 2200 x 30 meter dengan dimensi shoulder 7,5 meter dan dimensi taxiway 153 meter x 23 meter. Kualitas asfal saat rangkaian uji coba pekan lalu disebut sangat mumpuni bagi tempat pendaratan bagi pesawat. Termasuk untuk pesawat besar seperti Hercules C-130, A-1338. Pemerintah berencana menjadikan Bandara IKN turut serta melayani penerbangan umroh dan juga haji. Dengan panjang runway lebih dari 2 kilometer memungkinkan pesawat berukuran besar untuk mendarat di Bandara IKN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pemerintah berencana untuk menjadikan Bandara IKN melayani penerbangan umroh dan haji. Hal itu mengingat Kalimantan merupakan provinsi yang sangat maju dan membutuhkan interkoneksi. Ditambah lagi Bandara IKN memiliki panjang runway yang memungkinkan pesawat berukuran besar untuk mendarat di sana. Budi tidak menampik saat ini Bandara IKN masih hanya melayani penerbangan yang hanya untuk kepentingan IKN saja. Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian PUPR mendorong terus pembangunan Bandara IKN agar bisa selesai. Selain itu, pengoperasian Bandara IKN nantinya akan bekerja sama dengan Bandara di balik papan untuk digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai diketahui bahwa Bandara ini panjangnya, runway-nya 3000 meter. Artinya, pesawat yang terbesar, yang namanya Trivia 7 itu bisa di landing di situ. Jadi bisa saja nanti umroh dan haji di sana, kalau yang dalam negeri bisa di balik papan, sehingga masyarakat balik papan dan sekitarnya Kalimantan Timur mendapatkan fasilitas yang bertambah baik. Dan tentunya ini akan membangun suatu daya dukung daripada IKN lebih baik dan menjadi kota internasional yang memang diandalkan. Seperti diketahui, pembangunan landasan Pacu Bandara IKN belum tuntas karena tersisa 800 meter lagi yang harus diselesaikan. Selain itu, perlu ada lapisan yang ditambahkan untuk mencapai ketebalan ideal. Semua pembangunan tersebut ditarikkan rampung pada akhir 2024. Pemirsa pasca dibuka untuk umum pada 16 September lalu, masyarakat antusias mengunjung Ibu Kota Nusantara dan juga kawasan lain di Kalimantan Timur. Terdapat sejumlah lokasi wisata di Kalimantan Timur sebagai alternatif destinasi wisata saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara atau IKN telah dibuka untuk masyarakat umum sebagai lokasi wisata sejak 16 September lalu. Namun bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke IKN harus mendaftar secara online melalui aplikasi IKN Now yang bisa diunduh di ponsel. Next, kita lihat ada dua lokasi yang bisa dikunjungi masyarakat yakni Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Tapi perlu diingat, Pemirsa, pengunjung dibatasi hanya 300 orang setiap harinya. Dengan jam berkunjung, mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Tapi jangan sedih, Pemirsa. Selain kawasan IKN, Kalimantan Timur juga memiliki sejumlah kawasan wisata menarik dan unik lainnya. Ada apa saja? Di antaranya, ada air terjun Tembinus. Ya, air terjun Tembinus berada di kawasan hutan konservasi yang amat asri. Nah, air terjun ini terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasor Utara. Selain menawarkan pemandangan air terjun setinggi 20 meter, di sini penghujung bisa menikmati aroma vegetasi yang masih hijau. Lalu ada juga Bukit Bangkirai. Nah, lokasi ini bisa diakses dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dari IKN. Kawasan bukit ini menawarkan panorama hutan tropis yang masih asri dan juga rindang. Selain itu, ada juga jembatan kayu sepanjang 50 meter yang menghubungkan lima pohon bangkirai bernama Canopy Bridge. Yang ketiga, ada Desa Budaya Pampang yang terletak di Kelurahan Sungai Siring Samarinda Utara. Nah, desa ini menjadi rumah bagi masyarakat suku Dayak Apokayan dan Dayak Kenia. Kawasan ini dapat ditempuh sekitar 2 jam dari IKN. Selanjutnya, ada juga Desa Wisata Mentawir yang berada di Kecamatan Sepaku. Desa ini mempunyai luas sekitar 2.300 hektare dan menawarkan arung curam sungai mentawir, hutan bambu, hingga hutan tropis. Selain itu, terdapat hutan mangrove yang memiliki luas sekitar 300 hektare. Selain itu, tempat wisata dekat IKN yang layak menjadi destinasi impian adalah Goa Halotabung. Goa yang terletak di Pulau Maratua ini memiliki danau sedalam lebih dari 35 meter. Nah, berdasarkan penuturan masyarakat setempat, belum ada yang menyelam danau hingga dasar karena terdapat celah sempit yang disebut dalam bahasa lokal sebagai halo, yaitu ceruk atau laguna. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengajak kedua cucunya Jan Etes dan Lalembah melihat gelaran pameran alutsista di kawasan Monas, Jakarta kemarin. Bertolak dari sana merdeka Jokowi didampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Menggunakan bugikan Presiden Jokowi Dodo mengajak kedua cucunya Jan Etes, Rina Rendra dan Lalembah Manang melihat menerang alutsista TNI di Malas, Jakarta Minggu pagi. Bertolak dari isana merdeka Jokowi juga didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kedatangan kedua cucu Jokowi menyita perhatian warga yang datang. Pengerangan pakaian kesual Jan Etes dan Lalembah antusias melihat beragam alutsista. Kedua cucu Jokowi bahkan mencoba menaiki medium tank yang berada di area pameram. Pameran alutsista ini dikelar untuk memperkenalkan kekuatan dan modernisasi persenjataan canggih yang dimiliki TNI. Tim Dugan Air News, Global Campus. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti soal peluang kerja di Indonesia yang semakin sedikit dibandingkan jumlah pelamar kerja di masa depan. Oleh karena itu, Indonesia harus fokus pada penyediaan pasar kerja. Jokowi mengimbau agar masyarakat tidak terlalu terbawa oleh skenario ekonomi global. Mengingat Indonesia yang diprediksi akan mengalami bonus demografi pada sekitar tahun 2030 mendatang. Jokowi berpesan agar bonus demografi tersebut menjadi peluang untuk membuka kesempatan kerja. Meski harus diakui, saat ini dunia lapangan pekerjaan menghadapi tantangan yang sangat berat. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari. Sehingga menurut saya jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global meskipun kita ikuti. Jangan terlalu kita terbawa oleh skenario ekonomi global meskipun kita juga harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan-perhitungan yang jauh. Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Langkah ini menyusul isu pembatasan BBM subsidi jenis solar dan juga pertalit pada 1 Oktober mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kita masih bahas ya masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Formulasinya seperti apa harus sampai di tingkat petani, nelayan, nah karena itu sekarang kita lagi godok. Yang insya Allah tidak ya nanti kalau sudah selesai saya kembali. Satu angka pencari apa Pak? Feeling saya feeling saya belum. Sebelumnya rencana pembatasan BBM bersubsidi dikaungkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bali Lahadalia dan diterapkan pada 1 Oktober mendatang. Di mana saya tetap memastikan pihaknya tengah menyusun aturan khususnya peraturan Menteri terkait pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Ya pemirsa usaha jeda kami akan mengajak Anda menikmati keindahan biota laut di Pulau Tegal Mas Pesawaran Lampung tetaplah di Sindosia. Pemirsa saat kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang ini kami telah terhubung dengan Bribda Eclesia dari NTFC Polri yang berada di kawasan MT Hariono Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Eclesia bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini. Terima kasih Kevin dan selamat siang pemirsa bersama kami dari NTMC Korantos Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan MT Hariono Jakarta Selatan. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya yakni dari arah cawang yang akan menuju ke arah kuningan maupun kalibata di jalur arteri tampak cukup lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditepu berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam yang mengimbau pada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga cara aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Begitu pula di jalur sebaliknya dari arah kuningan maupun kalibata yang akan menuju ke arah cawang juga tampak cukup ramai terlihat ada peningkatan volumers kendaraan memasuki jam istirahat makan siang kali ini yang menghibau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan untuk di jalur tol dalam kota dari arah cawang ya akan menuju ke arah semanggi juga tampak cukup ramai lancar begitu pula di arah sebaliknya kami mengimbau bagi pengguna jalur tol pastikan itol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol dan tentu saja perlu kami ingatkan kembali kepada pemirsa bahwa di sepanjang kawasan MT Hariono Jakarta Selatan merupakan kawasan pengawasan kamera tilang elektronik untuk pembatasan lalu lintas ganjil genap dan kami mengimbau untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada hari ini dan tidak lupa pemirsa kami mengimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku serta mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi rusul lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 selamat beraktifitas hati-hati di jalan dan salam presisi demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Kevin silahkan baik terima kasih Bribda Eklesia melaporkan langsung dari kawasan MT Hariono Jakarta Selatan selamat kembali bertugas dan salam presisi kita kena informasi lainnya pemirsa kompleks Taman Sari di Yogyakarta merupakan tempat wisata yang eksotis yang konon menjadi tempat pemandian keluarga keraton Yogyakarta kolam dengan air jernih serta eksotisnya perpaduan arsitektur Portugis dan juga Jawa ini menjadi pesona tersendiri meski tidak digunakan lagi oleh pihak keraton lokasi wisata dengan kolam berair jernih ini mampu membuat kagum para pengunjung Taman Sari Taman Sari merupakan wisata budaya dan sejarah di daerah istimewa Yogyakarta Taman Sari juga dikenal dengan istana air karena terdapat kolam di dalamnya berlokasi di kompleks keraton Yogyakarta sekitar 700 meter atau 7 menit ditempu dengan berjalan kaki bangunan yang dari luar nampak seperti sebuah benteng ini tak disangka dalamnya begitu eksotis meski tak digunakan lagi oleh keraton Taman Sari dikenal sebagai tempat permandian kerabat keraton sejak Sri Sultan Hamengkubono I sejumlah kolam dengan air cernih membuat kagum pengunjung gabungan arsitektur Jawa Portugis membuat Taman Sari terlihat unik di setiap kolam terdapat pancuran di beberapa sisinya yang merupakan ciri khas kolam di Eropa buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore dengan harga tiket untuk anak-anak 10 ribu rupiah dan tiket dewasa 15 ribu rupiah Taman Sari selalu ramai dikunjungi terutama di masa liburan apa sih yang bikin menarik dari Taman Sari menurut Mbak Tiasu mungkin karena kayak apa ya selesai itu kayak zaman dulu banget gitu loh kayak budayanya kesel banget jadi aku tepo Taman Sari dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubono I pada tahun 1758 Taman Sari dulu merupakan tempat berjengkrama Sultan dan permaisurinya hingga lengkap dengan kebun boboahan dan taman selain itu Taman Sari di masa perang juga berfungsi sebagai pertahanan keraton karena itu Taman Sari dikelilingi tembok tebal layaknya benteng dari Yogyakarta Gali Wisma I News melaporkan ya sementara pemirsa bagi anda yang merasa lelah usai beraktifitas bisa mencoba terapi air dengan berendam di sendang keongan di keobatan gerobogan Jawa Tengah sumber air yang mengandung zat kapur dan juga belerang ini diakini sangat baik untuk kesehatan kulit anda dengan tiket masuk yang terjangkau lokasi ini cocok bagi anda dan keluarga untuk berlibur berendam dan berdiam diri di bawah goyuran air mengalir sungguh terasa nikmat ya bagi anda yang berkunjung ke kabupaten gerobogan kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi sendang keongan di lokasi ini pengunjung bisa menikmati sensasi terapi air dari sumber air sendang yang mengandung zat kapur dan belerang banyak pengunjung meyakini air sendang di desa penganten kecamatan kelambu gerobogan ini sangat baik untuk kesehatan kulit tak heran banyak pengunjung memadati areal pemandian sendang keongan khususnya pada momen liburan saking nikmatnya para pengunjung bisa berjam-jam berendam di sendang keongan untuk menghilangkan lelah usai beraktivitas untuk menjaga keselamatan bersama pengelola objek wisata menyiagakan petugas keamanan yang memantau lokasi pemandian nah bagi anda yang ingin mandi sepuasnya di sendang keramat ini cukup merokok kocek 15.000 rupiah dari gerobogan Jawa Tengah Rustaman Nusantara Anyus melaporkan ya masih dari informasi wisata pemirsa kali ini saya akan mengajak anda menikmati kehendahan biota laut di pulau Tegalmas pesawaran Lampung dengan bersnorkeling menjelajah alam laut nan Mamposona kira-kira seperti apa keseruannya berikut liputan ya ngomongin pulau Tegalmas tentunya gak bakal komplit kalau kita gak nikmatin pesona baharinya nah Tredikars ini dia nih salah satu spot snorkeling yang bakal kita coba jajal jaraknya gak jauh kok ya paling cuma sekitar 15 menit deket kan dari pulau Tegalmas oke Tredikars sekarang kita udah ada di spot snorkeling tepatnya di spot Mariam jadi katanya disini di minggu lalu gue pas diving gue masih penasaran gue belum ketemu yang gue sebut Maren itu tuh ada deh pokoknya semoga aja kali ini gue ketemu yaudah kita langsung turun aja Tredikars see you on the other side ekosistem laut yang masih asri dan terpelihara dengan baik bener-bener bikin gue terpesona gak heran deh kalau biota laut yang ada di perairan ini punya banyak banget varian nih lo liat mulai dari terumbu karang anemon sampai clownfish atau ikan badut yang jadi penghuninya waduh lucu banget gemes 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 gue gemes kebetulan cuaca lagi mendukung cakung cuaca mendukung jadi visibilitinya jernih banget hey dan Vin katanya nih warga disini punya cemilan alami yang bisa diambil langsung dari laut hmm apa ya mau nyobain gak Vin tadi snorke-snorkeing terus gue ketemu sama ini oyster 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 katanya ini tuh enak banget gue gak loh gue 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 pecahin gak gue coba buat sembilan sore enak kayaknya sih ya oyster ya ini coba ini gue sukanya itu kalau dingin terus dipake lemon enak banget aduh fresh ini manis manis mungkin gak enak lagi enak lagi wow manis thank you pak thank you enak 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 lagi gue pengen enak 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 lama-lama berenang dalam air lemes juga ya aduh e-trading belum enak mungkin belum jodoh ya mungkin next time gue bakal ambil lagi buat ketemu si yang gue sebut tadi apa tuh black team black team yoi lo lihat aja lo lihat aja tuh sunset disini di tengah laut di tengah kapal nikmatin sunset kurang sempurna apa coba sumpah disini bawa laut sama atasnya sama-sama indah so so tetap di triple edik triple batas triple edik triple batas pemirsa informasi tadi mengakhiri sindosiang hari ini anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah berita nasional dan berita internasional secara lengkap hanya di sindonews.com mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Kevin Pakah pamit undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati